Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian hari ini? Insyaallah hari ini anak-anak sihat semuanya ya Amin Nah sebelum belajar kita baca basmanglah terlebih dahulu ya Bismillahirrohmanirrohim Di pertemuan kali ini kita masih mempelajari tentang bacaan Fawati Usuar Fawati Usuar atau huruf mukoto'ah ialah huruf-huruf yang berada di awal surat Disebut Fawati Usuar karena sebagai pembuka surat Dan disebut huruf mukoto'ah karena membacanya huruf berhuruf Huruf mukoto'ah Alif Lam Mim Sod Ain Sin Ghof Nun Kaf To H Ro Ha Dan Ya adalah huruf mukoto'ah Semuanya berjumlah 14 Huruf mukoto'ah jika disambung maka menjadi kalimat silhu suhairo mangkoto'ka Selanjutnya cara membaca Fawati Usuar Yang pertama jika tak bertanda dibaca dua ketuk Hamim Yang kedua jika berlayar dibaca enam ketuk Nun Yang ketiga jika berlayar dan berakhiran N di tengah dibaca tujuh ketuk Yang keempat jika berlayar berakhiran M bertemu Mim dibaca tujuh ketuk Tosim Mim Nah tugas kalian hari ini adalah menyalin atau menulis buku tajwid halaman 30 baris 5 sampai dengan 8 Tulislah dengan baik dan benar di buku tulis Al-Quran ya Nah bagaimana anak-anak sudah faham kan bagaimana cara membaca bacaan Fawati Usuar Mungkin itu saja yang bisa Ustazah Reni sampaikan hari ini Kita akhiri dengan membaca Hamdallah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ingat pesan Ustazah Selalu sholat tepat waktu Hormat dan patuh kepada orang tua Membaca Al-Quran setiap hari Belajar di rumah Dan selalu patuhi protokol kesehatan Kusadarani akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!